Uang asing atau money changer di kawasan Malioboro, Yogyakarta ini lebih ramai dari biasanya. Tak hanya warga asing yang melakukan transaksi penukaran uang, warga lokal juga ramai menukarkan dolar Amerika Serikat. Momen menguatnya dolar hingga menembus level 13 ribu rupiah per dolar membuat warga mengambil keuntungan dengan melepas simpanan dolar mereka. Meski mendapat untung dengan menguatnya dolar, namun warga juga berharap pemerintah mengambil kebijakan moneter untuk menghadang semakin melemahnya rupiah terhadap dolar. Pelemahan rupiah akan berimbas pada melonjak ke sejumlah barang-barang kebutuhan warga. Dari Yogyakarta, Nuryanto, TV One mengabarkan. Pelemahan nilai tukar rupiah dalam sepekan terakhir mulai tidak terkendali. Masyarakat di sejumlah daerah bahkan mulai resah dengan anjloknya rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Setelah menembus level 13 ribu per dolar Amerika Serikat, pelemahan rupiah semakin parah. Hari ini rupiah bahkan dibuka anjlok hingga 0,8 persen dan telah mendekati level 13 ribu 200 per dolar Amerika Serikat. Akibatnya masyarakat di sejumlah daerah mulai cemas dan khawatir rupiah akan semakin terpuruk. Bahkan aksi borong dolar di sejumlah tempat penukaran valuta asing atau money changer mulai marak. Salah satunya adalah di penukaran valuta asing yang berada di Jalan Menteng Raya, Jakarta Pusat ini. Warga mengaku mulai khawatir dengan pelemahan rupiah yang terus terjadi. Kalau saya bilang, justru kita sendiri. Rupiah kita memiliki lama. Cuma usaha memiliki kemampuan. Kita menjaga. Kestabilan nilai rupiah, itu kan harusnya aksi. Bibi yang harus. Sementara di Denpasar, Bali, aktivitas di tempat penukaran valuta asing juga mulai meningkat. Meski menguntungkan sektor pariwisata di Bali, pelemahan rupiah mulai membuat masyarakat resah, terutama bagi yang memiliki kebutuhan terhadap dolar. Bagus juga sih yang punya stok dolar banyak. Jadi harganya naik. Tapi kalau buat beli, kita mahal ya. Kayak buat bayar, saya biasanya beli buat bayar anak uang sekolah, kargo gitu. Kan harusnya pakai dolar tuh. Kalau mahal banget ya pusing juga. Meski kinerja rupiah terus tertekan, hingga saat ini pemerintah dan Bank Indonesia belum mengambil langkah serius. Pemerintah bahkan terkesan membiarkan rupiah terus terburuk. Dari Jakarta, Daden, Pasar, Bali, Tim TV One mengabarkan. Nilai tukar rupiah terus anjlok. Kini bahkan telah tembus 13 ribu rupiah per dolar Amerika Serikat. Namun pemerintah justru menilai, pelemahan mata uang Indonesia masih wajar, karena di seluruh dunia, dolar Amerika Serikat menguat. Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro meminta masyarakat tidak khawatir dengan anjloknya nilai tukar rupiah. Sebab menurutnya fenomena ini akan berdampak positif bagi perekonomian. Bambang mengungkapkan, dari setiap pelemahan nilai tukar 100 rupiah per dolar, maka pemerintah akan mendapat surplus. Total kelebihan itu 2,3 triliun rupiah. Plus APBN akan bertambah 2,3 triliun per 100 rupiah. Tapi tolong jangan sekali-kali tulis bahwa kemudian pemerintah dalam tanda petik mencari untung dari depresiasi. Karena yang paling penting buat kita adalah kestabilan makronya. Nilai rupiah harus benar-benar menjerminkan fundamental, sehingga ekspor kita meningkat. Dan karankuan defisit juga bisa dijaga. Deputi Gubernur Bank Indonesia Periwarjiwu juga menilai anjloknya nilai tukar rupiah wajar. Bahkan menurutnya nilai tukar rupiah yang telah diatas 13.000 rupiah akan bisa mendorong kinerja perekonomian. Memang level-level nilai tukar rupiah ini yang sekarang ini sebenarnya cukup oke. Dalam arti termasuk menjawab pertanyaan Anda itu bisa cukup kompetitif mendorong ekspor dan itu sudah terbukti memang terus mendorong ekspor dan yang kedua itu jajah juga untuk mengurangi import-import yang konsumtif. Dalam sepeken terakhir nilai rupiah terus anjlok hingga ke level 13.000 rupiah per dolar Amerika. Bahkan sepanjang tahun ini nilai rupiah telah turun lebih dari 4,5% dan menjadi yang terburuk di Asia. Dari Jakarta, Wahyu Jaju, TV One mengabarkan.